Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Iqbal Utfi dari Pendidikan Geografi 2018 Disini saya akan membahas tentang wabah penyakit Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini Dunia sedang mengalami serangan wabah penyakit Yaitu COVID-19 Bahkan jauh sebelum munculnya COVID-19 Sudah beberapa kali dunia diserang oleh wabah penyakit Yang mengakibatkan jutaan korban jiwa Wabah penyakit juga mengakibatkan berbagai hal-hal termasuk perekonomian dunia Wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarannya penyakit Pada daerah yang luas dan pada banyak orang Maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut Wabah dipelajari dalam epidemiologi Selanjutnya kita akan membahas tentang tiga lingkup Yang pertama Ada epidemi Yaitu suatu wabah dapat terbatas pada lingkup kecil tertentu Namun lajunya yang sangat pesat Tanpa diduga-duga atau ekspetasi kita Wabah yang terjadi secara lebih cepat daripada yang diduga Jumlah kasus penyakit di dalam suatu populasi Dan periode waktu tertentu disebut inside drive Atau laju timbunnya penyakit Yang selanjutnya ada endemik Contoh endemik Adalah malaria Sebagian Wabah ke Afrika Misalnya Liberia Di tempat terseperti itu Sebagian besar populasinya diduga terjangkit malaria pada suatu waktu dalam masa hidupnya Contoh wabah yang cukup dikenal Termasuk wabah pes yang terjadi di Eropa pada zaman pertengahan Yang dikenal dengan The Black Death Kematian Hitam Pandemi influenza besar yang terjadi pada Perang Dunia Pertama Dan epidemi AIDS dewasa ini Oleh sekalangan pihak juga dianggap sebagai pandemi Selanjutnya ada pandemi Pandemi atau Evidemi global Atau wabah global Merupakan terjangkitnya penyakit melura yang Banyak orang dalam geografi Daerah geografi yang luas Menurut WHO Suatu pandemi Dikatakan terjadi Bila ketiga syarat berikut terpenuhi Yang pertama timbulnya Penyakit bersangkutan Merupakan suatu hal Baru yang populasi bersangkutan Yang kedua Ada agen penyebab Penyakit Menginfeksi manusia Dan menyebabkan sakit serius Yang ketiga Agen penyebab penyakit Menyebar dengan mudah Dan berkelanjutan pada manusia Suatu penyakit atau keadaan Tidak dapat dikatakan sebagai pandemi Hanya karena menewaskan banyak orang Sebagai contoh Kelas penyakit yang dikenal dengan kanker Menimbulkan Angka kematian yang tinggi Namun tidak diulangkan sebagai pandemi Karena tidak ditularkan Selanjutnya kita akan membahas Tentang sejarah wabah Yang terjadi di dunia Dalam sejarah manusia Terjadi banyak wabah besar Atau pandemi yang cukup signifikan Penyakit Dalam wabah-wabah tersebut Biasanya merupakan penyakit Yang ditularkan oleh hewan Atau genosis Yang terjadi bersama dengan Domestikasi hewan Seperti influenza Tuberkulosa Dan lain sebagainya Berikut ini adalah beberapa contoh Wabah besar Yang pernah tercatat dalam sejarah Yang pertama Ves Atau Flagway of Justinian Terjadi pada tahun 541 Merupakan Yang pertama Tercatat dalam sejarah Wabah ini Dimulai di Mesir Merombak sampai Konstantinopel Yang menewaskan Hampir 10.000 orang Setiap hari Dan mungkin 40% dari penduduk kota tersebut Yang selanjutnya Ada Virus Atau wabah Korela Ada 7 pandemi Atau 7 periode pandemi Yang terjadi pada Masa ini Pandemi pertama pada tahun 1816 Sampai 1826 Yang terjadi Di India Di benua India Sampai ke Republik Rakyat Tiongkok Dan laut Kaspia Sebelum akhirnya berkurang Pandemi yang kedua Pada tahun 1829 Sampai 1851 Di Eropa Tepatnya di London Pada tahun 1832 Dan Ontario Kanada New York Pada tahun yang sama Dan pesisir Pasifik Amerika Utara Pada tahun 1834 Pandemi ketiga Terjadi di Rusia Yang menewaskan Hampir sejuta jiwa Pada tahun 1852 Sampai 1860 Pandemi keempat Pada tahun 1863 Sampai 1875 Menjebar Ke Daratan Eropa Dan Afrika Pandemi Kenam Pada tahun 1899 Sampai 1923 Menyerang Kembali Eropa Dan Rusia Kembali Terserang Secara Parah Dan Pandemi Terakhir Yang ketujuh Dimulai Di Indonesia Pada tahun 1961 Sesuai dengan Nama Galor Bakteri Penyebabnya Hingga Mencapai Bangladesh Pada tahun 1963 India Pada tahun 1964 Dan Unisipioed Pada tahun 1966 Selanjutnya Ada Influenza Dilaporkan Pertama kali Pada Bulan Mei 1889 Di Bukaran Rusia Pada Bulan Oktober Wabah Tersebut Merembak Sampai Toms Dan Daerah Kaukasus Wabah Ini Dengan Cepat Menyebar Ke Barat Dengan Menyerang Amerika Utara Pada Bulan Desember 1889 Hingga Amerika Australia Pada Tahun 1890 Dan Australia Juga Sama 1890 Wabah Ini Diduga Disebabkan Oleh Virus Flu Tipo K2N8 Dan Mempunyai Laju Serangan Dan Laju Moralitas Yang Sangat Tinggi Nah Tadi Saya Sudah Bacakan Tentang Wabah Wabah Yang Terjadi Di Dunia Maka Dari Itu Kita Harus Lebih Bisa Menjaga Kesehatan Ataupun Kesehatan Badan Hingga Kita Bisa Tidak Tertual Dengan Adanya Wabah Tersebut Terima Kasih Atas Perhatiannya Apabila Ada Kesalahan Mohon Dima Maafkan Assalamualaikum Maram Maram